Halo Assalamualaikum kawan-kawanku Petrak Kambing Indonesia Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk Petrak Kambing asli Banyuwangi Di kesempatan pagi ini kawan kembali saya akan berbagi pengalaman Berbagi pengetahuan tentunya di bidang ternak Mudah-mudahan dalam semua video saya ini nanti tetap bisa bermanfaat Bisa menginspirasi banyak orang itu tentunya Dari kemarin-kemarin banyaknya teman-teman yang bertanya-tanya Mas konsep kandang seperti apa yang paling sesuai untuk petrak pemula? Paling sesuai, paling ekonomis, paling layak lah pokoknya Nah mengingat saya sudah lama peternak Dan saya dulu juga pernah jadi pemula Disitulah saya baru berani menyampaikan Konsep kandang seperti apa yang dulu pernah saya terapkan Nah kebetulan di tahun ini saya punya anak didik Adik yang saya pantau terus, saya kawal terus Karena orang tuanya yang memasrahkan ya Dipasrahkan kepada saya untuk membina Mudah-mudahan dari pengalaman yang saya dapat ini Bisa menjadi ilmu yang barokah Ilmu yang sangat-sangat bermanfaat Amin Allahumma amin Karena ini kandang menurunkan full konsep saya yang lama dulu Ini nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman juga Seperti apa kandang yang paling-paling sesuai Paling mudah Paling enak lah pokoknya Versi dadung awuk fam Sebelum video saya lanjut Jangan lupa kawan Like, subscribe, dan komentarnya Ditunggu Dadung awuk fam Dadung awuk fam Alhamdulillah sudah sampai Sudah sampai di rumah gediamannya Mas Diki Ini rumahnya Mas Diki Rumah beliau ternyata di tepi jalan raya Ini tepatnya di Gunung Sari kawan Tepi jalan raya Rumah yang sangat padat penduduk Lihat posisi penduduknya Nah itu banyak kan Posisi banyak penduduk Disitu ada peternakan Peternakan domba Untuk menjaga dari ramahnya lingkungan Ini makanya akan saya tunjukkan Buat teman-temanku yang di rumah Mau bikin kandang Mungkin ini bisa jadi Contoh Contoh kandang yang sangat-sangat ramah lingkungan Baik dari keseluruhan Baunya Cara pengolahan kotoran Lihat Sudah mulai saya arahkan mendekat Posisi kandangnya beliau Ini yang sering saya sampaikan Posisi kandang yang sangat-sangat strategis Sangat-sangat ramah lingkungan Posisinya seperti ini Ketinggiannya cuma ini terlalu tinggi ya Karena faktor dari tempat Ini nanti akan saya tanya-tanyakan Kepada ownernya Pada pemiliknya Kenapa konsepnya seperti ini Walaupun saya arahkan Tapi tetap Biar lebih yakin lagi Nanti ketika yang menyampaikan Itu langsung dari pemiliknya Posisi hewannya di pagi hari Ini pagi betul kawan Posisi masih sekitar jam 6 pagi Belum ada ini Setengah 6 ini ya Setengah 6 pagi saya sudah silaturahim Di rumah peternakan orang ini ya Ini beliau ada atau enggak ini Ini tadi soalnya saya enggak request Enggak WA Saya tiba-tiba datang gitu aja Sambil menunggu pemiliknya datang ya Saya tak coba menyampaikan Karena ini dulu konsep kandang saya Jadi saya juga bisa menyampaikan ini Saya itu posisinya Yaitu bawah memakai plastik Plastik ini saya letakkan Mujur Atau menghadap ke belakang Bisa Kedepan pun juga bisa Kesamping pun juga bisa Termasuk ini kesamping Jadi menyesuaikan Posisi Kondisi tempatnya aja Saya memakai plastik Dari dulu saya memakai plastik Jadi untuk mudah Pengambilan Kotorannya Seperti ini Plastik itu Sangat-sangat awet juga Cuma biasanya musuhnya itu Ayam Kalau ada ayam yang banyak Kalau enggak banyak Iya masih aman Kalau cuma ada satu dua ekor Itu sangat-sangat aman Kondisi karena pakai plastik Itu jadi dia itu juga licin Kalau posisi kemiringannya lebih miring Ya ini contohnya Terkadang tanpa dibersihkan Karena posisi sangat miring Mengiring dengan satu arah Jadi kotoran akan turun Jatuh Nah ini lihat Kotoran sudah sama turun Karena kemiringannya dapat Ini posisi sangat miring Kotorannya gelundung lah Bahasa aning Bahasa aning Nah ini lihat Kotorannya gelundung Nah tanpa disentuh Kalau ada hewan yang Berak ya Mengeluarkan kohinya Kohinya itu gelundung Ngumpul Di bawah sendiri Ini lihat Ngumpul Sedangkan urinnya Karena urin itu air Jadi air kencing itu Pasti akan Lari dengan sendirinya Ini ada tempatnya Tempat yang berlubang-lubang Atau seperti sarangan Kayak sarangan Jadi ngumpul Yaudah Posisi kotoran Sangat-sangat kering Jadi Lebih mudah Pakai plastik Kalau mau pakai yang S-Base Pakai apa Icus jaring Itu menurut saya Kurang Kurang pas Masih ada yang lebih bagus lagi Masih lebih bagusan Pakai plastik Ini Jadi konsepnya Sangat-sangat mudah Kalau pakai plastik Kotoran Pasti akan ngumpul Jadi satu Karena Bisa diarahkan Jadi mengarah jadi satu Arahnya menyudut Gimana ya menyampaikannya Jadi arahnya Cuma satu arah intinya Dari samping tinggi Sampingnya tinggi Nah samping kanan tinggi Misalnya Samping kiri tinggi Samping barat pun juga tinggi Jadi akan Ngumpul Ngerojok jadi satu Dan yang pasti Ini nanti Untuk urin Ya pasti akan Terpisah Nah ini Kalau hewannya Enggak terlalu banyak sih Kebersihan seperti ini Tapi kalau hewannya Yang di atas Lebih banyak lagi Enggak seperti ini Kalau hewannya Lebih banyak Kotorannya Biasanya juga Masih ada yang ngendap Atau gini Karena memang Posisi hewan ini Konsep kandang ini Semua pakannya Kan pakai mesin Jadi sudah diproses Di cacah Cacah lembut Tidak ada Rumput liar Yang Mengganjal Atau apa ya Yang jatuh Di bawah Palongan Kalau ada Rumput liar Yang Ikut-ikutan Jatuh Ya biasanya Kotoran tetap Akan di atas dulu Nanti ketika Menurunkan Kita tinggal menarik Atau digeber-geber Dari bawah Pakai lidi Atau sapu Udah selesai Sama saja Jadi kalau kandang ini Kelihatan bersih Karena dia Sudah pakai Mesin Tapi dulu Saya Saya Sekarang Saya dulu Kalau sebelum Punya mesin Coper Saya kan juga Merumput-rumput liar Dari awal dulu Tapi ya itu Kotoran Itu biasanya Akan tercampur Sama rumput liar Cuma Lebih mudah lagi Kita juga Membersihkan Tapi tetap Konsepnya juga Sama seperti ini Jadi walaupun Tidak pakai mesin Tetap Bagus Tetap Sesuai Sekarang kita lihat Dari arah depan Dari arah depan Posisi kandangnya Seperti ini Kemiringannya Ini sebenarnya Tidak perlu Sampai di melester Kalau posisi Bawahnya kandang Posisi bawah Kandang itu Walaupun Tidak pakai melester Dia itu Sudah aman Sudah Tidak Basah Atau Tidak becek Cuma Kalau punya Modal sih Lebih bagus lagi Lebih kelihatan Bersih Kebersihan Lebih kelihatan Lihat Posisi bawahnya Pun bersih Kering Karena memang Di atasnya Sudah ada Naungan plastik Plastik yang Didesain Ditata Serapi mungkin Nah ini Kebetulan Posisi Kandangnya Bawahnya Ini juga bisa Dimanfaatkan Untuk kolam Lele Untuk kolam Kolam ikan Ini posisi Bawahnya Lihat Posisi ini Kolam Kolam lele Ini ya Bawah kolam lele Jadi Kolamnya pun Nah lihat Tidak kotor Memang tidak Kejatuhan sama Kohi Lihat lelenya Besar-besar Posisi air Posisi air Di bawahnya Atau kolam Di bawahnya pun Dia tidak Tidak kotor Buat teman-teman Yang punya Kandang-kandang lele Mungkin Atasnya Langsung diganti Bukan diganti Ditambah Kandang domba Tambah hasil Ini Investasi Lihat Versih Sangat-sangat Versih Ini juga Salah satu Keuntungan Kalau Memakai Mesin Jadi proses Semuanya Tapi tetap Akan bertahap Semua melalui Konsep Bertahap-bertahap Bawahnya Bersih Sangat-sangat Bersih Habis ini Nanti akan Saya tunjukkan Cara untuk Membersihkannya Ini nanti Biar Ornernya Yang punya Langsung praktek Praktek Cara untuk Membersihkan Sangat-sangat Bersihkan Ya 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 Selain Mudah Untuk Membersihkan Yang Puasti Itu Dari Urin Dari Aroma Ambu Atau Baunya Dia Tidak 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 Lihat Oh iya Kalau Untuk Kolam Semisal Miliknya Teman-teman Bawahnya Untuk Kolam Mau Tidak Mau Harus Dikasih Menutup Dikasih Tutup Seperti Ini Khawatirnya Nanti Semisal Ada Hewan Yang Lepas Atau Ucul Lepas Dari Kandang Terus Jatuh Di bawah Kolam Itu Sangat Berisiko Makanya Lebih Amannya Kalau Bawahnya Itu Dikasih Tutup Apapun Apapun Nanti Ada Hewan Atau Apapun Yang Posisi Di area Sini Lebih Aman Keamanan Lebih Diutamakan Juga Enak Tau Kawan Inilah Salah Satu Contoh Kandang Yang Sangat Patut Untuk Dicontoh Monggo Buat Teman Temanku Yang Pemula Yang Mau Bikin Kandang Konsepnya Enggak Usah Bingung Untuk Konsep Bawah Contoh Aja Yang Seperti Ini Ini Sudah Hasil Uji Coba Lulus Saya Menerapkan Ini Enggak Enggak Jangka Durasi Pendek Saya Juga Lama Menerapkan Seperti Ini Kenapa Saya Sekarang Berubah Saya Berubah Enggak Seperti Ini Karena Semakin Lama Hewan Saya Semakin Banyak Kalau Hewan Saya Masih Di Bawah 50 Ekor Saja Ini Sangat Enak Sangat Mudah Beda Dengan Kalau Hewan Sudah Semakin Banyak Sudah Ada Ratusan Kalau Konsumen Seperti Ini Terkadang Juga Lama Memakan Waktu Sangat Beda Sedangkan Posisi Kandang Seperti Ini Ini Nanti Ada Perbedaan Posisi Kandang Kalau Cuma Menghadap Satu Arah Kalau Pasti Ada Minus Minus Yang Pasti Ketika Memindah Hewan Dia Itu Akan Sulit Misal Contoh Kandang Di Kodak Ini Mau Dipindah Di Kandang Kodak Sana Mau Perkawinan Ya Otomatis Secara Memindah Hewan Dia Akan Lebih Sulit Karena Cuma Satu Arah Makanya Kalau Minit Saya Arah Berhadapan Atau Bersampingan Jadi Di Samping Hewannya Di Samping Samping Dan Tengah Itu Posisi Jalan Fungsinya Untuk Memudahkan Saya Untuk Memindah Hewan Semisal Mau Kandang Koloni Atau Mengaminkan Hewan Itu Lebih Mudah Untuk Memindah Untuk Memisah Dan Sebabainya Itu Konsepnya Kenapa Saya Semakin Lama Semakin Berubah Karena Memang Kondisional Hewan Semakin Banyak Kalau Saya Harus Konsep Seperti Ini Terus Ya Saya Juga Capek Makanya Konsep Saya Saya Rubah Seperti Kandang Yang Saya Milih Ini Oke Selanjutnya Langsung Saja Praktik Untuk Cara Membersihkannya Seperti Apa Praktiknya Mari Kita Ikuti Ini Kawan Cara Membersihkan Untuk Mengolah Kotorannya Beliau Posisinya Memakai Plastik Cara Membersihkannya Cukup Digeber Geber Aja Ini Lihat Loh Semudah Itu Mas Wah Begitu Enak Kotorannya Terpisah Ini Ya Lihat Kawan Seperti Ini Wah Kotorannya Langsung Jatuh Ngumpul Langsung Tempat Di Tempatnya Ini Nanti Bisa Dijunjung Ini Sudah Dikasikan Tempat Sedangkan Bawahnya Ada Lubangnya Air Untuk Memisahkan Urin Ini Ini Tadi 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 Malam Sudah Sama Jatuh Sendiri Masuk Di Dalam Tempatnya Ini Ya Cara Membersihkannya Lebih Simpel Sangat Mudah Tidak Tidak Kotor Kita Tidak Jijik Soalnya Tangan Kita Tidak Memegang Kotorannya Cukup Memegang Sapu Aja Atau Apa Sapu Ya Bener Sapu Oke Terus Yang Depan Ini Soalnya Ada Beberapa Tempat Ini Saya Lihatkan Dari Arah Depan Loh Yang Depan Sudah Sama Bersih Mas Jatuh Dengan Sendirinya Lihat Sudah Sama Jatuh Di Tempatnya Masing Masing Ini Kotor Cukup Durasi Berapa Menit Selesai Ini Mas Untuk Memanfaatkan Kotoran Jadi Lebih Mudah Jadi Sudah Terpisah Kotorannya Pun Juga Sangat Kering Habis Ini Kotorannya Dipindah Kemana Mas 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 Dalam Garung Coba Mas Praktikan Mas Biar Tahu Semuanya Mas Ini Yang Sering Saya Sampaikan Untuk Kandang Paling Strategis Paling Mudah Menurut Saya Cara Membersihkannya Pun Sangat Mudah Kotorannya Pun Sangat Mudah Untuk Dikelola Ini Sudah Posisi Sudah Kering Langsung Masuk Dalam Garung Jamin Kebersihannya Sangat Mudah Sedangkan Baunya Ini Sangat Sangat Tidak Bau Soalnya Posisi Kotoran Sama Urin Sudah Terpisahkan Jadi Kotor Apa Bau Itu Biasanya Ditimbulkan Dari Kotoran Yang Mengendap Sedangkan Urin Biasanya Ngumpul Sedangkan Ini Tidak Jadi Posisinya Posisinya Sangat Bagus Ini Paling Cocok Untuk Di Wilayah Yang Padat Penduduk Ini Soalnya Padat Penduduk Di Belakang Ini Juga Ada Rumah Ada Banyak Rumah Wilayah Padat Penduduk Konsep Peternak Yang Paling Apa Menurut saya Paling Layak Untuk Diconto Ini Ini Masih Mudah Sudah Kreatif Kotoran Ini Nanti Bisa Dimanfaatkan Dan Bisa Langsung Diangkut Ke Ladang Tanpa Untuk Dijemur Tanpa Apapun Sangat Mudah Untuk Pembuangan Memanfaatkan Kontoran Tersebut Posisi Seperti Ini Saya Sering Menyampaikan Teman Teman Bahwasannya Ini Memang Sangat Sesuai Sangat Enak Sangat Mudah Kenapa Saya Selalu Mengarah Kok Tidak Seperti Ini Biasanya Teman Teman Juga Ada Yang Pertanya Dulu Sebelum Kandang Saya Yang Sama Dengan Video Saya Yang Saya Tunjukkan Dulu Saya Juga Seperti Ini Kawan Jadi Konsep Seperti Ini Dulu Semua Sudah Saya Terapkan Saya Praktekkan Makanya Ketika Saya Merasakan Kenikmatannya Itu Saya Sampaikan Ke Teman Teman Bahkan Salah Satunya Ini Beliau Langsung Menerapkan Dan Alhamdulillah Ternyata Memang Sangat Memuaskan Kebersihannya Lebih Terjamin Baunya Dia Dia Juga Terjamin Tidak Bau Terus Cara Membersihkannya Lebih singkat Nah Ketika Kebersihan Seperti ini Anggap saja Lalat Nyamuk Dan sebagainya Itu Hampir Tidak ada Posisi Kandangnya Mudah Sangat Mudah Untuk Dibersihkan Dan Tidak Membuang Buang Banyak Waktu Waktu Lebih Sangat Sangat Singkat Ini Berapa Menit Tadi Mungkin Sekitar 10 Menit Sudah Selesai Semua Rotinitas Membersihkan Kandang Pemberian Pakan Semuanya Sudah Selesai Habis Sudah Sudah Selesai Ini Berarti Mas Ya Sudah Selesai Kan Begitu Singkat Membersihkan Cukup Sekitar 10 Menitan Sudah Selesai Pemberian Pakan Juga Selesai Dengan Pemberian Pulap Pakan Pakai Fermentasi Oke Kawan Mungkin Cukup Itu Dulu Pertemuan Pada Kali Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Saya Menyampaikan Intinya Saya Cuma Bisa Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Mudah Mudahan Bisa Dapat Ilmu Yang Berukah Ilmu Yang Bermanfaat Amin Allah Amin Cukup Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Akhir Kalam Bila Hidafiq Balidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kawan Hidafiq 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 Hidafiq